Kemudian berikutnya sedikit saja saya ingin tambahkan dalam jawaban ini pertama Bahwa bagi kami sampai saat ini sebagaimana sudah kami tuangkan Yaitu dalam predoy kami bahwa pelanggaran bukan kejahatan Itu yang pertama Yang kedua bagi kami mengundang bukan hasutan Kemudian yang ketiga setahu saya selaku terdakwa selama ini Sidang ini bukan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran prokes Karena kami sendiri sebagai terdakwa begitu juga para penasehat hukum Kami tidak pernah mengingkari bahwa pelanggaran prokes pada peringatan maulid nabi di petamburan itu memang sudah terjadi Dan kami sudah membayar denda Tapi yang jadi persoalan adalah kami ingin buktikan bahwa pelanggaran prokes itu bukan dengan kesengajaan Dan tidak juga berkaitan dengan hasutan Tidak juga berkaitan dengan menghalang-halangi petugas Itu yang sebetulnya kami ingin buktikan di pengadilan ini Jadi kami sejak awal tidak pernah menyangka kalau pelanggaran prokes itu memang ada Tapi yang jadi masalah apakah pelanggaran prokes itu sengaja atau tidak sengaja dengan maksud atau tidak dengan maksud Apakah berkaitan dengan undangan yang diartikan hasutan Itu sebetulnya yang ingin kami buktikan Dan kami ingin buktikan bahwa pasal-pasal yang dikaitkan dengan pelanggaran prokes tadi Tidak relevan Itu saja Kemudian yang terakhir Magris Hakim yang mulia Yang terakhir Saya ingin menjelaskan juga di playboy Kenapa saya sebut soal adanya undang-undang keormasan Yaitu diselipkan di dalam dakwahan sebagai pasal selundupan Singkat saja Bahwa pembubaran FVI yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SKB 6 pejabat tinggi setingkat menteri Sudah kami taati Jadi begitu kami dilarang kami taat Kantor FVI kita tutup Atribut semua tidak kita gunakan Dan seterusnya Jadi dari segi patuh hukum kami tetap patuh hukum Jadi FVI sudah selesai Sudah tidak ada lagi front pembela istat Itu dari segi konkret Patuh kepada undang-undang Namun demikian Magris Hakim yang mulia Tentu kami sebagai warga negara Punya pendapat Tentang Pembubaran tersebut Bagi kami di FVI Bahwa pembubaran tersebut Merupakan putusan politik Yang ilegal dan Inkonstitusional Oleh karena itu Kami tidak pernah menggugat di Petun Kenapa kami tidak Gugat di Petun Karena kami tahu Situasi sekarang Tidak bagus Suasana politiknya Kalau kami kalah di Petun Maka Putusan SKB yang tadi kami Anggap ilegal Atau inkonstitusional Justru menjadi konstitusional Dengan putusan Petun Maka itu kami menahan diri Untuk menunggu Suasana politik yang lebih baik Maka itu kami tidak Petun Nah maka itu Saya mohon maaf Kalau tiba-tiba di dalam Pengadilan pelanggaran Prokes ini muncul Tuntutan-tuntutan Yang serupa dengan isi SKB Larangan atribut dan lain sebagainya Nah kami jadi curiga Bahwa pasal itu Diselundupkan Supaya Isi SKB Yang masih diperdebatkan Legal, ilegal Konstitusional, inkonstitusional Andai kata masuk dalam putusan Pengadilan ini Maka dia menjadi legal Itulah sebabnya Saya katakan tadi Ini pasar selundupan Dalam rangka Untuk memberi Legalisasi Dan justifikasi Terhadap suatu Putusan politik Pemerintah Yang masih diperdebatkan Tentang legalitasnya Itu saja yang ingin saya tambahkan Di dalam Bukit ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi katakan Terima kasih Magis Hakim Yang Mulia Saya sampaikan sekali lagi Terima kasih banyak Atas bimbingan Arahan Pempimpinan Daripada Magis Hakim Yang Mulia Yang sejak awal terus Dengan Arif Pandijak Memimpin jalan Nyesibang ini Insya Allah Furnis yang akan datang Menjadi Furnis Yang betul-betul Menjumpang tinggi keadilan Dan betul-betul Sesuai dengan Murani keadilan Dari saya cukup sekian Berkini teman-teman Yang ada di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Dari kami Penasihat Hukum Majlis Yang pertama Kami menyatakan Tidak sependapat Terhadap replik Yang disampaikan Rekan Jaksa Penuntut Umum Karena kami perhatikan Lebih pada pengulangan Tuntutan yang Diwajakan Oleh karena Kami tidak Sendapatkan Kami menolak Terhadap Reflik Dari Rekan Jaksa Dan kami tetap Pada pembelaan Dan memohon Kepada Majlis Untuk dapat Memutuskan Seadil-adilnya Dan kami Berdoa Agar Majlis Diberikan Kekuatan Dan memberikan Kebijakan Yang sebaik-baiknya Demikian Majlis Kami Mengucapkan Terima kasih Atas Kesempatan Baik Sudah mulai Eksepsi Penghadiran Saksi-saksi Dan lain sebagainya Kami tinggal Menunggu Keputusan Majlis Mudah-mudahan Allah Memberikan Barakah Memberikan Ridho Dengan putusan Yang seadil-adilnya Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Jadi Sudah selesai Jawab-menjawab Penuntut umum Dengan Terdakwa Dan penasihat Hukumnya Selanjutnya Giliran Menjelis Hakim Akan Menjatuhkan Putusan Sama tadi Pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 Sidang Ya Bahwa Tadi Kami ingin Supaya Makanan Malam Dakwa ini Bisa masuk Sampai Akhirnya Kami tidak Mendapatkan Kesempatan itu Karena Tidak Dijinkan Tidak Dijinkan Kami juga Sudah Berkoordinasi Dengan Kepanitraan Bahkan Juga Dengan Sekuriti Di Pengadilan Ini Bahkan Juga Dengan Rekan Jaksa Kami minta Tetapi Kami tidak Mengerti Kenapa Kemudian Hak Asasi Berkaitan Dan Ya Makan Nah ini Kebetulan Malam ini Juga kan Harus Pulang Langsung Jadi Kita Alasannya Gimana Ada Komandan Pengamanan Tidak Tadi Sempat Tersampaikan Bahwa Ketua Majelis Hakim Saja Suruh Kedepan Begitu Kami tidak Berharap Ini Terulang Demikian Jadi Itu ya Nanti kita Koordinasikan Kembali ya Kita Bicarakan lah Ya Tapi sudah Makan malam Tidak Tadi Sampai sekarang Belum Ya Ya Allah Nanti Penutup Ya Ini Hak-hak terdakwa Itu Hak terdakwa Itu Masa Tidak Bisa Makan Minum Obat Ini Ya Ini kan Hak terdakwa Itu Untuk Makan Minum Kok Enggak Dibetasi Majelis Hakim Yang Mulia Mohon maaf Tadi Dari Rekan Jaksa Penuntut Temu juga Sudah Kedepan Dan Sudah Terdebat Sudah Terima kasih Ya 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 Nanti Nanti ya Ya Magis Hakim Yang Mulia Magis Hakim Yang Mulia Ya Maaf Pikir apa yang menjadi Keluhan kita tadi Untuk menjadi katatan saja Supaya Supaya Nanti kita Bicarakan Kami bisa makan Di rutan Rutan juga sudah disiapkan Makan lebih nyaman Kita makan Terima kasih Magis Hakim Makasih Nanti kita bicarakan lah Anunya Yang jelas itu adalah Hal terdakwa ya Untuk Makan Baik Jadi Sidang ditunda Dan akan dibuka kembali Pada hari Kamis Tanggal 27 Untuk Pembacaan Putusan Sidang ditutup Pembacaan 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 Jangan ditutup Kami bisa Pembacaan 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 Terima kasih.